Untuk konsistensi bertelurnya, bebek JJ dibilang masih di atas rata-rata Dari umumnya deh 100 tuh, 80 ekor masih 90 Tidak begitu sulit Tawarin ke tukang jamu, tawarin ke pasar, tawarin kemana Tidak begitu sulit Tinggal harga, apalagi kalau ada yang nurunin bang, saya 1900, banyak Awalnya, teman-teman kemitraan itu dimana-mana tempat kesulitan Biasa kalau awalnya Tapi lama-lama bukan dia menjual Membeli malah pada berdatengan Dan penjualannya tetap aja, dimana-mana tempat Baik itu di Jakarta, di Pelosok, atau dimanapun Harganya tetap kok, di 2000 per butir kemitraan pelur tuh sulit Jarak jauh, waktu jauh, daya angkut, resiko, pecah semuanya Maka itu untuk penjualan lebih condong ke daerah masing-masing aja Kenapa bebeknya aja yang dibikin kemikran Karena telurnya itu setahun itu mencapai 280 butir Tertinggi dari semua jenis bebek petelur Siap petelur Begitu siap petelur Selama satu tahun setengah tuh mereka nelurin Begitu akhir, offer lagi ke kita Kita beli dengan harga Rp 50.000 Kasih lagi diri baru lagi Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, kandang bebeknya kegusur Kalo yang ngeliat video-video sebelumnya tuh Kandang bebeknya kegusur sekarang Yang ini video-video yang begini nih Waktu masih seneng-seneng Sekarang kegusur Kegusur jadi gudang Jadi gudang pelet Terpaksa kita unsiin Nah sekarang kita sistemnya sistem baterai begini nih kandangan nih Ini kadang-kadang baterai begini tuh Kadang-kadang baterai begini sekarang tuh Ini tuh pada petelur tuh pada petelur Nah, Pemirsa Ternyata respon bebek jijik itu Alhamdulillah kenceng Ya dibilang kenceng, kenceng-kenceng banget enggak Tapi setiap minggunya ada aja gitu Ada aja yang nambah lagi nambah lagi kemitraan Kemitraannya itu bentuknya disini Ini saya tulisin lagi seperti ini Kemitraannya itu hanya berupa Pembelian indukan lagi Kan yang mereka beli itu kan indukan yang siapa telur Indukan yang siapa telur Mereka beli indukan yang siapa telur Berisi kalau di kanang bebek bikin kontennya Ini suara kita balapan Siapa telur Begitu siapa telur Selama satu tahun setengah tuh mereka ngelurin Begitu akhir oper lagi ke kita Kita beli dengan harga 50 ribu Kasih lagi beli baru lagi Jadi kemitraannya cuma begitu doang Bukan kemitraan kita beliin telurnya Bukan Karena ngeliat jarak Sekarang ini ternyata yang beli bebek itu kebanyakan Dari Jakarta ada satu Dari Jakarta cuma ada satu Dari Jakarta cuma ada satu Kontennya yang ini Yang ini tuh Dia beli satu Yang lainnya Lebih condong Tanggrang Tanggrang paling banyak Tanggrang Depok Bekasi Banyak semua Pada beli-beli masuk pada meyara bebek jeje Telurnya Kenapa bebek jeje yang dibikin kemitraan Karena Telurnya itu setahun itu mencapai 280 butir Tertinggi dari semua jenis bebek telur Makanya kita pilih bebek jeje sebagai kemitraan Kalau Tadi nih Saya kembali lagi ke pembicaraan awal Kenapa Telurnya tidak bisa kemitraan Karena kemitraan telur itu sulit Jarak jauh Waktu jauh Daya angkut Resiko Pecah semuanya Makanya itu untuk penjualan Lebih condong ke Daerah masing-masing aja Cara penjualannya tetap aja Dimana-mana pun tempat Baik itu di Jakarta Di Pelosok Atau dimanapun Harganya tetap kok Di Rp2.000 per butir Per butir-butir gini nih Di Rp2.000 tetap nih Nih Ibu-butirnya tetap dua ribu Tuh Dua ribu Subuting-sebutnya tetap dua ribu In kalau ada yang bilang Bang bebek nggak menjual makanya sebenarnya kalau masalah penjualan kalau bebek itu tidak begitu sulit tawarin ke tukang jamu tawarin ke pasar tawarin kemana tidak begitu sulit tinggal harga apalagi kalau dinurunin bang saya 1900 banyak awalnya temen-temen kemitraan itu dimana-mana tempat kesulitan biasa kalau awalnya tapi lama-lama bukan dia menjual pembeli malah pada berdatengan pembeli malah pada berdatengan beli 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 jadi kayak langganan nah untuk untuk konsistensi bertelurnya bebek JJ dibilang masih masih di atas rata-rata dari umumnya dari 100 tuh 80 ekor masih berkelur 20 ekornya sosok biasanya perharinya biasanya jadi 80% rata-rata masih berkelur pakannya bebas kalau di sini saya sekarang pakai roti karena apas tahu sudah nggak bisa dapat lagi alasannya di sekitar kan ada kali tuh bendungan kolor apas-apas tahu sudah dibukin di kontrak-kontrak sama nggak tahu buat kambing atau buat sapi kan udah di kontrak-kontrakin kita kalau beli sekalunya udah nggak bisa di sini makanya kita beralih ke roti roti juga mudah-mudahan nggak ada kontrak-kontrak sih jadi kita pakannya cuma dua roti dan roti dan pala udang walau ngari di pasar subscribe gratis tidak mengurangi apa-apa hanya klik subscribe lalu klik lonceng tidak mengurangi apa-apa gratis ingat itu gratis saling berbagi agar channel ini terus terbangun dan roti dan kalau udang walau ngari di pasar itu aja kalau udah ini pasar kalau bicara kos-ongkos semua untuk BWG ini simak playlist video-video sebelum-sebelumnya tuh playlistnya yang mau beli dari kita seminggu dijamin betelur selama-lamanya dua minggu tapi seminggulah orang depan betelur semua yang mau beli yang disini pun ini yang udah siap betelur kita jual karena disini cuma tempat transip datang-tempat transip datang-tempat datang-tempat transip habis makan kekenyangan ya gitu aja yang mau kemitraan jelas tuh yang mau kemitraan bebek JJ beli di kita nanti kalau sudah akhir jual lagi ke kita boleh tapi kalau telurnya tidak telurnya usaha aja jual sendiri di sebarang tempat di mana-mana tempat biasanya daya serap keluar bebek sama aja tinggi awalnya susah lama-lama gampang ya gitu aja kalau dirasa penempat kasih jempol paling mau lebih jelas informasi bebek JJ kontak adminnya atau saya kirim linknya Sopi cuman saya jarang buka Sopi pemberitahuan banyak yang gak terjawab banyak saya bales chatnya bingung chat di WA aja susah balesnya ya lama balesnya apalagi di akun-akun online shop gitu berbagi gak pernah rugi, rugi kalau gak pernah berbagi usaha apapun bisa ditiru tapi rezekinya belum tentu siapapun yang pengangguran punya modal sedikit coba dulu 100 ekor dulu nanti udah hasil nambah lagi nambah lagi 50 butir aja balik modal 50 butir satu bebek nih bertelur 50 butir udah balik modal berbagi gak pernah rugi, rugi kalau gak pernah berbagi diulangin lagi musikku manapsi bitakallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi dan apabila kamu merasa teman sahabat atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini boleh dong bantu share ke mereka dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini ini terima kasih